Intro Pura Sumana Pemadura Jawa Timur Berhasil memamankan pelaku ruda paksa kakak terhadap adik kandungnya di Denpasar, Bali Pura Staba Semarang menggelar acara deklarasi pembuaran 19 kelompok gangster di Semarang Pegiatan ini sebagai langkah signifikan dalam memberikan jaminan keamanan di Kota Semarang Divisi Mas Polri melaksanakan serah terima jabatan yang diikuti oleh 4 personel bertangkat perwira tinggi dan perwira menengah Serti jab ini dipimpin oleh Kadi Fumas Polri, Imjen Paul Sandi Lugroho Intro Selamat sore Pemirsa, proyek sisi utama kembali hadir edisi Rabu 2 Oktober 2024 Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya Bersama saya, Bribda Joy Sunika, inilah presisi utama selengkapnya Intro Permisah Pura Sumeneb Madura, Jawa Timur berhasil mengamankan pelaku ruda paksa kakak terhadap adik kandungnya di Denpasar, Bali Kejadian ini berawal dari pemerkosaan tersangka perinisial RFC terhadap adik kandungnya sendiri di rumah korban di Desa Batang-Batang Daya, Kecematan Batang-Batang Sumeneb, Jawa Timur Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Mengatakan bahwa korban sempat dibawa ke puskesmas batang-batang dan dinyatakan positif hamil Korban kemudian melahirkan bayi yang berjenis kelamin perempuan Namun beberapa saat kemudian bayi tersebut meninggal Polisi kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka di Denpasar, Bali Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Tersangka mengakui bahwa dia melakukan tindakan kerasan seksual terhadap korban K Sehingga unit resmob, catreskrim Polisi Monat membawa tersangka ke Polisi Monat untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut Motif, tersangka RFC dengan sengaja menyentuhi korban K Sehingga korban K hamil dan mengalami keguguran Karena pada saat itu tersangka dalam kondisi selesai mengkonsumsi minuman keras Sehingga tersangka RFC ingin melampiaskan nafsu biologisnya pada korban K Permisah seorang pria berinisial PS asal Kejambatan Gunem ke Kabupaten Rembang Diamankan oleh petugas Satres Narkoba Polres Blora Lantaran diduga mengedarkan narkoba jenis sabu Kapolres Blora AKPP Wawan Andi Susanto Mengatakan tersangka berhasil diamankan di Jalan Gunandar Turut Tanah Blora Jawa Tengah Selain memamankan tersangka, petugas juga berhasil memamankan Barang bukti satu paket narkotika jenis sabu Yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak terjurumus ke dalam bahaya narkoba Pabawa tersangka TR dan ST membeli narkotika jenis sabu dari gerobokan Selanjutnya dibawa ke wilayah Blora Pada saat penyelidikan Jadi tersangka Ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Di halaman parkiran Samudra Kesos Jadi barang ini Belum sempat di Apa namanya digunakan Sudah ditangkap oleh Anggota dari Satres Narkoba Polres Blora Sedangkan untuk barang bukti yang dapat kami Sita yaitu Dua paket narkotika jenis sabu Yang dibungkus dalam plastik klip warna bening Kemudian dibungkus kertas gerenjeng rokok warna putih Dengan berat Kurang lebih 0,72 gram Permisah Satwa Rasarsa Narkoba Polres Nabi Reh Menggelar acara pemusnahan Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika Berupa ganja dan sabu Barang bukti narkoba yang dimusnahkan Berasal dari dua kasus berbeda Barang bukti yang dimusnahkan Terdiri dari 15,27 gram ganja Milik tersangka berinisial ED Dan 8,25 gram sabu Milik tersangka berinisial EH Keduanya dikenakan Trangsi sesuai dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Kapores Nabi Reh AKBP Wahyudi Satrio Bintoro Menyampaikan apresiasi Atas keperhasilan Satres Narkoba Polres Nabi Reh Dalam mengungkap Dua kasus penyalahgunaan narkotika ini Ia juga berterima kasih Kepada masyarakat Nabi Reh Yang telah berkontribusi aktif Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Dalam acara pemusnahan ini Juga dihadiri perwakilan Dari Kejaksaan Negeri Nabi Reh Permiswa Polres Bantul Mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika Dan psikotropika Di wilayah Bantul Yogyakarta Dari penggerebekan di sebuah rumah kos Empat pelaku diamankan petugas Satres Narkoba Polres Bantul Berhasil mengamankan Empat orang yang diduga terlibat Dalam penyalahgunaan narkoba Di sebuah kaos Di wilayah Krapiak Kulon Panggur Harjo Sewot Bantul Para pelaku terdiri dari Tiga orang laki-laki Berinisial RV 39 tahun EA 42 tahun TS 37 tahun Serta satu orang perempuan Berinisial L 36 tahun Dari empat orang yang ditangkap Dua diantaranya merupakan pasangan suami istri Kanit Idik 1 Satres Narkoba Polres Bantul Ibda Beni Hermawan Menjelaskan penangkapan keempat orang tersebut Perawal dari laporan masyarakat Yang menyatakan jika di sebuah indikos Bantul sering dijadikan pesta dan peredaran narkoba Diri atas tiga orang laki-laki Siap pedal untuk dialamatkan Kemudian Timbangan Nah ini jadi memang Kedikan dapat Telah mendapatkan informasi bahwa Terdapat sebuah kos Yang sering dijadikan Pesta dan tempat Transaksin Jadi masyarakat sendiri Jadi atas dasar Informasi tersebut Selanjutnya Pelapor bersama Rekam satu tim Yaitu dari Narkoba Polres Bantul Melaksanakan Penyelidikan Terhadap Diduga penyalahguna Narkoba tersebut Dan kemudian Pada hari Kamis tersebut Di kos tersebut Kami mengamankan Sebanyak Empat orang Kita berhasil mengamankan Dan menyelamatkan Sebanyak 51 orang Masyarakat Pemisah Divisi Umbas Polri Melaksanakan serah terima Jobatan yang diikuti oleh Empat personel Berpangkat Perwira Tinggi Dan Perwira Menengah Terdijab ini Dimimpin oleh Kadi Pumas Polri Irjen Paul Sandi Mugroho Informasi serengkapnya Akan kami lakukan Usai Jeddah berikut ini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.